Hai pakan cana hari ini aku memberinya ikan ciri ya teman-teman saat aku memberinya Hai eh dia tidak tahu ya beberapa saat dia tidak tahu dia belum menyambar ya teman-teman tampaknya dia masih kenyang dan dia tidak begitu merespon ya teman-teman dan setelah yang merespon rupanya ikan ini masih hidup teman-teman masih bisa bernafas ya teman-teman Hai dia masih berusaha untuk menelannya berusaha sekali teman-teman dia menggembas ekor dengan berusaha melahap ya teman-teman tetapi anehnya ikan ini masih hidup teman-teman Hai dia mengoyak badan ikan itu berusaha memasukkan ke dalam mulutnya yang kecil itu ya Hai belum begitu muat ya teman-teman ikan ini ikan cirinya juga berusaha ya teman-teman berusaha itu masih hidup ya teman-teman insangnya Hai dan dia berusaha menggembaskan ekornya berusaha memasukkan ya teman-teman Hai makanensis ini dan mulutnya itu bisa membesar ya teman-teman ini kenapa dia disebut dengan snack head ya dan hampir masuk ya teman-teman Hai dia melebarkan mulutnya itu ya sama seperti ular ya teman-teman dia bisa melebarkan Hai kepalanya itu menjadi dua kali ukuran mangsanya itu bisa dilahap ya teman-teman Hai dengan bentuk Hai dan corak yang sama dengan ular ya teman-teman Hai akhirnya dimuntahkan kembali ya teman-teman untuk dilahap lagi yang akhirnya dan kemudian ikan itu dilahap Hai habis ya teman-teman Hai dia masih melihat dan mengintai ikannya sudah sempoyongan Hai tadi saya belum sempat ya mem videonya Hai video ikan tersebut Hai tetapi ikan itu akhirnya dilahap ya teman-teman Hai Oke perlu diketahui ya cana bahan kinesis ini termasuk cana yang berukuran kecil tidak lebih dari 14 cm sampai 30 cm ya teman-teman teman-teman termasuk dalam keluarga cana canidai ya teman-teman tidak seperti kerabatnya Toman dan cana triata atau gabus lokal ya teman-teman yang bisa mencapai ukuran satu meter ya sama seperti Toman ya teman-teman Toman itu termasuk cana besar ya teman-teman kalau ini cana kecil sama seperti itu itu cana limbata dan andraw ya yang tidak besar-besar paling besar yaitu ukurannya Hai sekitar 30 cm ya teman-teman pemberian pakannya bisa cacing ikan-ikan kecil jangkrik ulat hongkong dan pelet deh pelet ya teman-teman pelet ini harus dikebiasakan ya teman-teman tidak bisa langsung diberi kita tabur peletnya nah dia akan mematuk-matuk pelet tersebut tetapi kalau peletnya tidak habis jangan dibiarkan begitu saja ya teman-teman akan karena akan menyebabkan amoniak amoniak ini akan menyebabkan Hai naiknya Hai naiknya kadar racun di air ya teman-teman Hai menarik sekali teman-teman dan jika perawatannya bagus ya teman-teman sesuai dengan peletnya warna ikan ini akan naik ya ya teman-teman akan menjadi kuning Hai misalnya belum mencobanya teman-teman entar saya akan membeli pelet ya teman-teman pelet beraneka warna hai 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 hai